Oke halo guys, selamat datang di film singkat Pada video kali ini kita akan membawakan alur cerita dari film Pokemon The Origin Film Pokemon kali ini akan berbeda dengan film Pokemon yang pernah ditayangkan di channel ini Karena tokoh utama dari film ini bukan Ash Melainkan tokoh dari dunia game bernama Red Yang berasal dari game Pokemon jadul Red and Blue Film ini akan berfokus kepada Red yang diberikan tugas oleh Profesor Oak Untuk menangkap semua Pokemon agar bisa mendapatkan data untuk Pokedex di kantor region Video ini akan dibagi menjadi 2 part Karena film ini tayang dengan beberapa episode Dan Mimin ingin mengupload dengan cepat karena ada beberapa dari kalian yang sudah menunggu Video ini juga akan mengandung full spoiler Jadi bagi yang belum nonton film ini silahkan nonton dulu Bagi yang sudah, mari kita sama-sama memulai alur cerita dari film Pokemon The Origin Oke tanpa banyak curhat, mari kita mulai alurnya Film ini dimulai dengan seorang bernama Red sedang menonton pertandingan Pokemon Red yang sedang menonton TV dipanggil oleh ibunya karena Profesor Oak sedang mencari Red Untuk memberikannya suatu alat bersama misi Red yang mendengar itu langsung pergi ke laboratorium ke tempat Profesor Setelah sampai di depan pintu laboratorium, Red bertemu dengan temannya bernama Green Green sendiri merupakan cucu dari Profesor Oak Dan ia juga disuruh untuk datang menemui Profesor Oak Setelah mereka masuk ke dalam, mereka bertemu dengan Profesor Oak Di sana, Profesor Oak memberikan sebuah alat yang bernama Pokédex Namun alat tersebut masih kosong Dan Profesor meminta kepada mereka untuk menangkap semua Pokemon Agar Pokédex tersebut bisa terisi data-data mengenai Pokemon Di kantor Regian Apabila sudah terisi, maka Pokédex bisa membantu banyak orang Profesor juga memberikan Pokemon untuk memulai petualangan mereka dalam mengisi Pokédex Mereka disuruh untuk memilih satu Pokemon dari tiga Pokemon Di antaranya, Charmander, Squirtle, dan Bubasaur Red yang mendapatkan kesempatan untuk memilih pertama Ia memilih Pokemon Charmander sebagai partner pertamanya Dengan alasan, Charmander memiliki arti yang sama dengan nama Red Sedangkan Green lebih memilih Squirtle Karena ia lebih ingin memilih Pokemon yang dapat mengalahkan Pokemon milik Red Setelah mereka mendapatkan Pokemon dari Profesor Mereka langsung memulai petualangan mereka dalam mengisi Pokédex Namun tidak secara bersamaan Karena Green ingin berfokus dalam melatih dirinya Agar bisa menjadi kuat pada saat bertarung melawan Red Di awal petualangan Red Red menemukan Pokemon PG yang sedang mencari makan Red pun menguatkan Charmander untuk mengalahkan PG Namun sayang, Red lambat dalam mengeluarkan Charmander Yang membuat PG berhasil kabur Akibat keterlambatan Red, data dari Pokemon PG tidak berhasil ditangkap Dari kegagalan tersebut, Red mendapatkan pelajaran Dan selanjutnya, ia menemukan Ratata Ia pun langsung mengeluarkan Charmander Dan secara bersamaan meminta Charmander untuk langsung mengeluarkan serangannya pada saat keluar dari Pokeball Berkat hal tersebut, Ratata tidak memiliki waktu untuk kabur Membuat serangan dari Charmander berhasil mengenai Ratata Dan Ratata pun berhasil ditangkap Karena berhasil menangkap Ratata, Red sekarang mendapatkan data Ratata di Pokédex Tidak hanya Ratata, setelah itu Red berhasil mendapatkan banyak sekali Pokemon Begitu juga data-data untuk Pokédex Di perjalanan Red menuju kota Tokiwa, Red tanpa sengaja bertemu kembali dengan Green Di sana, Green menantang Red untuk bertanding Pokemon Dan Red pun menerima tantangan Green Di pertandingan tersebut, Red menggunakan Pokemonnya Charmander Sedangkan Green menggunakan Squirtle Tanpa mereka sadari, pertarungan mereka diawasi oleh seseorang yang bersembunyi di balik pohon Pertarungan dimulai dengan serangan rawungan milik Charmander Namun serangan tersebut tidak mempantra hadap Squirtle Bahkan di pertarungan fisik, Charmander juga tidak bisa melukai Squirtle Red yang melihat Charmander tidak bisa mengalahkan Squirtle Mulai merasa kesal dan menyalahkan Charmander karena terlalu lambat Kemudian, Squirtle menyerang Charmander menggunakan gelembung air Membuat Charmander sangat kesakitan dan sampai membuat api yang berada di ekor Charmander mulai meredup Red langsung mengembalikan Charmander kembali ke Pokeball Karena melihat Charmander sudah terluka parah Pertarungan pun dengan mudahnya dimenangkan oleh Green Setelah itu, Green memberikan saran kepada Red untuk kembali saja ke kampung halamannya Karena jika Red selemah ini, Red bakalan tidak bisa menyelesaikan Pokedex milik Profesor Oak Dan kemudian, Green pergi meninggalkan Red Pada sore harinya, terlihat Red duduk di pinggir sungai Sambil berpikir kenapa dirinya bisa kalah melawan Green Di saat itu, tiba-tiba saja datang seseorang yang tadi mengitip pertarungan Red melawan Green Di sana, seseorang tersebut memberikan saran kepada Red Dari hasil pertandingan yang ia lihat Kenapa Red bisa kalah melawan Green Karena Red tidak memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Pokemon-nya Charmander Membuat Charmander tidak bisa bertarung secara pasti Dan terlihat banyak sekali gerakan keraguan dari Charmander Tidak seperti Squirtle milik Green Yang memiliki ikatan jauh di atas Red Seseorang tersebut menyarankan kepada Red untuk bertemu dengan ketua gym Karena seseorang yang dapat melatih trainer pemula seperti Red adalah ketua gym Setelah mendengarkan saran dari orang tersebut Red pergi dahulu ke kota Tokiwa untuk mendatangi Pokemon Center Merawat Pokemon-nya yang terluka Berserta Charmander yang tadi diserang oleh Squirtle Singkat cerita, Pokemon Red kini telah kembali pulih berkat dirawat oleh Pokemon Center Dan Red pun segera pergi ke kota Nibi untuk bertemu ketua gym kota Nibi Yaitu saran dari seseorang misterius tadi Setelah sampai di gym kota Nibi Red bertemu dengan ketua gym tersebut Yang ternyata ketua gym kota Nibi merupakan orang yang tadi memberikan saran kepada Red Dan ketua gym tersebut bernama Takeshi Setelah itu, ketua gym Takeshi mengajak Red untuk bertarung melawan kedua Pokemon-nya yang bertipe batu Red pun menerima tantangan ketua Takeshi dengan menggunakan Pokemon-nya Charmander Namun karena Charmander yang bertipe api tidak efesien melawan tipe batu Pokemon milik Takeshi hanya mengurangi sedikit tenaga dari serangan Pokemon Charmander Ketua Takeshi pun memberikan saran kepada Red untuk merubah Pokemon-nya yang lebih efesien dalam melawan tipe batu Red yang mendengar saran dari Takeshi menukar Charmander dengan Pokemon-nya Nidoran Dan ternyata benar, hanya satu kali serangan Nidoran berhasil mengalahkan Pokemon milik Takeshi Setelah itu, Takeshi mengeluarkan Pokemon keduanya yaitu Onyx Pokemon kedua dari Takeshi kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya Karena hanya dengan satu kali serangan, Pokemon Takeshi berhasil mengalahkan keempat Pokemon Red secara satu persatu Dan Red hanya tersisa satu Pokemon yaitu Charmander Namun kali ini, Red tidak secoroboh sebelumnya dalam menggunakan Charmander Mereka berdua pun saling menyerang secara bersamaan Namun di serangan tersebut, kecepatan Charmander lebih unggul dibandingkan Onyx Yang membuat Charmander berhasil mengalahkan Onyx Setelah memenangkan pertarungan melawan ketua Takeshi Red mendapatkan lencana pertamanya dari ketua Takeshi Yaitu lencana abu-abu Di petualangan berikutnya, Red telah mendapatkan banyak sekali perkembangan Dimulai mendapatkan Pokemon Magikrab dari seorang penjual Bertarung melawan orang pendaki gunung Menangkap pencuri yang mengaku sebagai anggota dari tim roket Berhasil mengalahkan ketua Jim Kasumi dari kota Honda Sekaligus mendapatkan lencana biru Dan setelah beberapa kali bertarung, Charmander sekarang telah berevolusi menjadi Charmeleon Mendapatkan pancing tua karena telah berhasil mengalahkan seorang pemancing Mendapatkan CD dari seorang pelaut yang hobi mabuk Dan juga berhasil mengalahkan ketua Jim kota Kuchiba Yaitu Matis Sekaligus mendapatkan lencana oren Juga mendapatkan sepeda dari klub Pokemon Dan berkat sepeda tersebut, Red berhasil sampai di tujuan selanjutnya yaitu Desa Sion Setelah sampai di Desa Sion, Red pergi ke Pokemon Center untuk merawat Pokemonnya Di dalam sana, Red bertemu dengan dua orang yang sedang mengobrol mengenai hantu Yang berkentayangan di Pokemon Tower Sudah banyak orang yang melihat hantu tersebut kata orang laki-laki Red yang tanpa sengaja mendengar obrolan mereka mengenai hantu Tertarik untuk mendapatkan penjelasan lebih detail dari hantu tersebut Kedua orang itu menjelaskan kalau hantu yang sedang mereka bicarakan Merupakan hantu yang berada di Pokemon Tower Tempat yang dipakai untuk pemakaman Pokemon yang sudah mati Red yang mendengar cerita hantu tersebut tidak percaya dan tidak takut dengan hantu yang dimaksud Setelah menyampaikan hal tersebut, tiba-tiba saja wanita sang pria melihat tangan transparan di samping Red Red pun panik sambil melihat sekitar dan mencari tahu apa yang dimaksud wanita itu Namun setelah Red mencari, ia tidak menemukan tangan yang dimaksud oleh wanita itu Tiba-tiba saja kedua orang tersebut menghilang di depan Red secara misteri Yang membuat Red kebingungan sampai tidak bisa berkata apa-apa Setelah itu, petugas Pokemon Center telah selesai merawat Pokemon milik Red Dan petugas tersebut mengetahui kalau Red mau ke Pokemon Tower Namun, ia menyarankan untuk pergi dulu ke Pokemon House sebelum masuk ke dalam Pokemon Tower Red pun menerima saran dari Pokemon Center Dan setelah itu, ia pergi ke Pokemon House Setelah sampai di Pokemon House, Red disambut oleh seorang wanita yang merupakan petugas dari Pokemon House Wanita tersebut menjelaskan kalau Pokemon House merupakan tempat untuk merawat Pokemon yang dibuang oleh pelatihnya Atau ditemukan dalam keadaan telantar Setelah itu, mereka melihat Pokemon-Pokemon yang dirawat Ternyata banyak sekali Pokemon yang ada di sana Di sini pun, wanita itu juga menjelaskan kalau pendiri dari Pokemon House bernama Kakek Fuji Dan bahkan dulunya, Pokemon House ini merupakan rumah Kakek Fuji Namun, dirubah oleh Kakek Fuji menjadi Pokemon House Karena banyak sekali Pokemon telantar yang ditemukan oleh Kakek Fuji Karena kebaikan Kakek Fuji, mengundang banyak orang untuk menjadi sukarelawan dalam merawat para Pokemon Termasuk gadis ini yang bernama Reina Ia juga ikut membantu Kakek Fuji merawat Pokemon Di sana, Red melihat Kyubon yang kelihatan ketakutan melihat manusia Reina pun menjelaskan kalau Kyubon yang itu hanya dekat dengan Kakek Fuji Karena dulu Kyubon ini mau ditangkap oleh tim roket untuk dijual Kyubon yang berusaha kabur dibantu oleh ibunya Namun sayang, ibunya mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Kyubon Dan tidak lama setelah tim roket pergi dari sana Kakek Fuji datang melihat Kyubon yang sendirian Kakek Fuji pun mengedong Kyubon sambil memeluknya Dan setelah itu, Kyubon dibawa ke tempat Pokemon House untuk dirawat Red yang penasaran dengan Kakek Fuji ingin menemui Kakek Fuji untuk menanyakan tentang hal-hal Pokemon Agar bisa membantu dirinya dalam mengisi Pokedex Reina pun menjelaskan di mana Kakek Fuji berada Ternyata, Kakek Fuji sekarang berada di dalam Pokemon Tower untuk mengusir tim roket Yang menjadikan Pokemon Tower menjadi markas persembunyian mereka secara paksa Sejak beberapa hari yang lalu Dan Kakek Fuji ke sana untuk mengusir tim roket Namun semenjak Kakek Fuji pergi ke sana, ia tidak pernah kembali lagi Sedangkan para penduduk yang berada di sekitar Tidak berani masuk ke dalam Pokemon Tower karena tim roket yang berada di dalam sangat kejam Terlebih lagi, banyak orang yang sudah pergi ke sana Namun sering diganggu oleh penampakan hantu yang sangat menakutkan Karena para penduduk tidak mau pergi ke sana Red memutuskan untuk masuk ke dalam Pokemon Tower sendirian Agar bisa mengusir tim roket dan menyelamatkan Kakek Fuji Red berani pergi ke sana karena dirinya sudah memiliki cukup banyak pengalaman dalam mengatasi situasi seperti ini Perkataan Red dibuktikan dengan menunjukkan banyak lencana yang telah ia dapat Sedangkan di luar Pokemon House, tanpa mereka sadari Green sedang menguping pembicaraan mereka Green pun memiliki ide untuk masuk ke dalam Pokemon Tower sebelum Red Agar bisa lebih dulu mengusir tim roket dan menyelamatkan Kakek Fuji Green melakukan hal ini karena ia ingin mendapatkan pujian dari warga serta penghargaan dan hadiah Yang awalnya ditunjukkan kepada Red Pada malam harinya Red akan masuk ke Pokemon Tower Namun karena kondisi yang sudah malam Suasana di Pokemon Tower jauh lebih seram dari Red bayangkan Dengan sedikit ketakutan, Red memaksakan dirinya untuk masuk ke dalam Pokemon Tower Sedangkan Green, ia sudah dari tadi masuk ke dalam Pokemon Tower Kini, ia telah naik ke lantai 5 Dan mau menaiki ke lantai paling atas Yaitu tempat tim roket dan Kakek Fuji Di lantai paling atas terlihat Kakek Fuji diikat oleh tim roket Di sana tim roket sedang bercerita mengenai hantu yang sering berkentayangan di Pokemon Tower Namun salah satu dari mereka memberi tahu untuk tidak takut Karena dirinya membawa alat Sipplescope Yang dapat melihat keberadaan Pokemon bertipe Ghost yang bersembunyi Ataupun jika beneran itu merupakan hantu asli Alat tersebut masih bisa melihat wujud hantu tersebut Sedangkan di lantai 6 terlihat Green sudah sangat dekat dengan lantai paling atas Namun tiba-tiba saja ada bayangan hitam muncul di hadapan Green Green pun sangat takut karena bayangan hitam tersebut mengejar Green Green pun kabur dengan turun ke lantai bawah Teriakan ketakutan Green yang sangat keras terdengar oleh tim roket Tim roket pun menyadari ada yang datang ke tempat mereka Salah satu dari tim roket mencoba turun untuk melihat siapa yang datang Sedangkan Green yang sedang lari ketakutan tak sengaja bertemu dengan Red Tidak lama setelah itu hantu yang tadi masih mengejar Green Red yang melihat hantu tersebut sangat kaget Karena tak menyangka kalau hantu yang diceritakan beneran ada Oke guys, sepertinya part pertama dari video kali ini sampai disini dulu Dan kemungkinan part kedua akan segera di-upload secepat mungkin Bagi yang tidak mau ketinggalan silahkan di-subscribe Dan sampai jumpa di part selanjutnya Dadah